Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Ki Juru Martani adalah putra Ki Ageng Saba atau Ki Ageng Mate Pandan Putra Sunan Kedul, Putra Sunan Giri, Anggo Tawali Songo, Pendiri Giri Kedaton Ibunya adalah putri dari Ki Ageng Sela yang masih keturunan Brawijaya, Raja Terakhir Majapahit dalam versi babet Ki Juru Martani memiliki adik perempuan bernama Nyai Sabina Yang menikah dengan Ki Ageng Pemanahan, Putra Ki Ageng Nis, Putra Ki Ageng Sela Dengan demikian, Ki Ageng Pemanahan adalah adik sepupu sekaligus ipar Ki Juru Martani Nama Ki Juru Martani muncul dalam babet Tanah Jawi Sebagai tokoh yang mendesak Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi Agar berani mengikuti Sayembara menumpas Arya Penangsang Arya Penangsang adalah Bupati Jipang, Panolan Yang telah membunuh Sunan Prawoto, Lajat Demak pada tahun 1549 Masehi Sayembara diadakan oleh Hadi Wijaya Bupati Pajang Dengan hadiah Tanah Pati dan Hutan Metentau atau Tanah Mataram Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi semula tidak berani mengikuti Sayembara Karena takut pada kesaktian Arya Penangsang Setelah Ki Juru Martani berjanji menjadi pengatur strategi Maka keduanya pun berangkat mendaftar Strategi untuk mengalahkan Atipati Jipang disusun rapi oleh Ki Juru Martani Mula-mula Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi Mendaftar Sayembara Sambil membawa serta Suta Wijaya Putra kandung Ki Ageng Pemanahan Hadi Wijaya merasa tidak tega Karena Suta Wijaya telah menjadi anak angkatnya Maka ia pun memberikan pusaka pajang untuk mengawal Suta Wijaya Pasukan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi Yang terdiri atas gabungan orang-orang pajang dan orang-orang selak Berangkat dan menunggu di sebelah barat sungai Bengawan Sore Juru Martani kemudian menangkap tukang kuda musuh yang sedang mencari rumput Telinga orang itu dipotong dan ditempeli surat tantangan atas nama Hadi Wijaya Si tukang kuda pulang ke Kadipaten Jipang melapor pada majikanya Arya Penangsang pun spontan marah melihat pembantunya dilukai Apalagi terdapat surat tantangan agar Arya Penangsang bertarung tanpa kawan Melawan Hadi Wijaya di tepi sungai Bengawan Solo Arya Penangsang tidak kuasa menahan emosi Ia pun berangkat melayani tantangan musuh Siasat Ki Curumartani berhasil Apabila surat tantangan dibuat atas nama Ki Ageng Pemanahan atau Ki Panjawi Pasti Arya Penangsang tidak sudi berangkat Arya Penangsang tiba di tepi timur Bengawan Sore Berteriak-teriak menantang Hadi Wijaya Ia tidak berani menyeberang Karena ingat pesan Sunan Kudus Namun Juru Martani sudah menyusun Rencana Citu Sudah Wijaya disuruh naik kuda betina yang sudah dipotong ekornya Akibatnya kuda jantan milik Arya Penangsang yang bernama Gagakrimang bisa melihat alat vital si kuda betina Kuda tersebut menjadi liar dan tidak terkendali Sehingga membawa Arya Penangsang menyeberangi sungai mengejar kuda milik Suta Wijaya Ketika Arya Penangsang baru saja mencapai tepi barat Suta Wijaya segera menusuk perutnya menggunakan tompak yaib leret Perut Arya Penangsang pun ropek dan ususnya terburai Namun ia masih bertahan Ususnya itu disampirkan pada pangkal kris pusakanya Arya Penangsang yang sudah terluka parah Masih bisa meringkus Suta Wijaya Suta Wijaya dicekik sampai tidak berdaya Kijuru Martani meneriaki Arya Penangsang agar bertarung secara adil Karena Suta Wijaya bersenjata Tompak pusaka ke Iblaret Maka ia juga harus memakai pusaka Jika ingin membunuh Suta Wijaya Maka Arya Penangsang pun mencabut kris pusaka Kiai Setan Kober yang terselip di pinggangnya Akibatnya usus yang tersampir di pangkal kris tersebut Ikut terpotong Hingga akhirnya Arya Penangsang pun menemui ajalnya Pasukan Jipang yang dipimpin Patih Matahun Datang menyusul majikan mereka Melihat Arya Penangsang tewas Mereka pun menyerbu untuk bela pati Kesemuanya itu dapat ditumpas oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Panjawi Sayembara telah usai Ki Juru Martani menyusun laporan palsu bahwa Arya Penangsang mati dikeroyok Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Panjawi Apabila Hadi Wijaya dipajang mengetahui kalau pembunuh sebenarnya adalah Suta Wijaya Tentu ia akan lupa memberikan hadiah Tanah Mataram dan Patih Mengingat Suta Wijaya adalah anak angkat Hadi Wijaya Setelah mengalahkan Arya Penangsang pada tahun 1549 Masehi Ki Ageng Pemanahan baru mendapatkan Tanah Mataram sejak tahun 1556 Masehi Ki Juru Martani ikut bergabung di desa itu Ki Ageng Pemanahan meninggal tahun 1575 Masehi Dan digantikan Suta Wijaya yang berambisi menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka Ki Juru Martani menjadi penasehat Suta Wijaya Ia juga mendukung perjuangan Suta Wijaya selama masih berada pada jalan yang benar Ki Juru Martani pun berangkat bertapak ke puncak Gunung Merapi Meminta bantuan penguasa di sana Hasilnya ketika terjadi perang melawan Pajang pada tahun 1582 Masehi Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan memuntahkan laharnya Menyapu bersih pasukan Sultan Hati Wijaya Ki Juru Martani menjabat sebagai Patih Kasultanan Mataram sejak pemerintahan Suta Wijaya pada tahun 1586 hingga 1601 Masehi Dan dilanjutkan pemerintahan Mas Jolang Putra Suta Wijaya yang memerintah tahun 1601 hingga 1613 Masehi Lalu digantikan oleh Atipati Martapura Putra Mas Jolang yang menjadi raja satu hari Dan dilanjutkan Sultan Agung Putra Mas Jolang yang lain naik tahta sejak tahun 1613 Masehi Yai Juru Martani alias Atipati Mandaraka meninggal dunia pada tahun 1615 Masehi Kedudukannya sebagai Patih Mataram kemudian digantikan oleh Temenggung Singaranu Dengan demikian Juru Martani mengabdi di Mataram dalam waktu yang sangat lama Yaitu membuka alas mentauk menjadi desa Mataram Sampai awal pemerintahan Sultan Agung cicit ki ageng pemanahan Sultan Agung memerintah sampai tahun 1645 Kemudian digantikan oleh putranya bergelar Amangkurat I Yang lahir dari Permaisuri keturunan Kijuru Martani Terima kasih telah menonton